Intro Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam jendela UNESA. Peringatan Hari Tari Sedunia Mahasiswa FBS UNESA gelar regam pertunjukan seni Antusiasme penukaran uang baru meningkat Jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri, 1443 Hijriah. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Peringati Hari Tari Dunia Peringati Hari Tari Dunia, unit kegiatan mahasiswa UKM Tari UNESA gelar regam pertunjukan kesenian. Pertunjukan yang digelar di Joglo Fakultas Bahasa dan Seni ini dimeriahkan oleh para mahasiswa angkatan 2020. UKM Tari Universitas Negeri Surabaya Peringati Hari Tari Sedunia dengan gelar pertunjukan kesenian di Joglo Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Kampus Lidawetan. Kegiatan yang dimeriahkan oleh para mahasiswa angkatan 2020 ini juga bertujuan untuk menjalin kebersamaan antara mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Para seniman muda, khususnya seni tari terus berupaya untuk melestarikan seni budaya asli Indonesia dengan berbagai pertunjukan di lingkungan kampus. Mengangkat tema Nirtia, Harsa UNESA memiliki makna mendasar, yaitu mengawal langkah keluar dari pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir ini dengan tarian serta kegembiraan. Kita mengangkat tema yang berarti menari dengan penuh kegembiraan bersama para mahasiswa dan mahasiswi UNESA agar imunitas kita selalu terjaga dengan gembira. Selain sebagai peringatan hari tari dunia, pertunjukan ini merupakan bentuk upaya UNESA dalam memberikan ruang kreativitas bagi para mahasiswa untuk mengeksplor kesenian mulai dari tarian, drama, hingga musik. Sebagai dosen sekaligus seniman, Dr. Eko Wahyuni Rahayu Emhum meyakini bahwa UNESA mampu menjadi pusat unggulan seni budaya. Inovasi akan terus dilakukan oleh siwitas akademika UNESA untuk bisa memberikan kontribusi bagi dunia seni secara luas. Seni itu kan unggulannya UNESA. Ya, tetapi ya, yang dimaksud unggulan itu yang seperti apa ya, itu memang kita harus bangun. Jadi, selain senderata asik itu sendiri, yang jelas bahwa kalau UNESA menjadi pusat unggulan yang seni budaya sebetulnya kan ada istilah pusat unggulan IPTEC seni gitu ya. Nah, ini yang perlu diwujudkan, tapi memang itu prosesnya lama. Ya, untuk hari tari dunia ya, intinya bahwa UNESA tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan untuk menyambut. Perayaan hari tari dunia ditutup dengan atraksi flash mob oleh para mahasiswa dengan membawakan tari tradisional hingga aksi akrobatik yang menjadikan perayaan ini semakin ramai. Dari Surabaya, tim Liputan KC Media melaporkan. Tradisi lebaran selain identik dengan jajanan khas, ada yang tak boleh ketinggalan, yaitu uang baru. Tradisi memberi uang sangu dengan uang baru ini selalu dinantikan semua usia, khususnya anak-anak. Kali ini, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur membuka layanan penukaran uang baru secara drive-thru. Mulai pecahan Rp. 1.000 hingga Rp. 100.000. Oke baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, tempatnya di Jalan Pahlawan 105 Surabaya. Dan saat ini sedang berlangsung layanan penukaran uang secara drive-thru yang digagas di program Sarambi Rupiah Ramadhan. Dan bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, saat ini adalah kegiatan di mana di sesi yang pertama dari jam 9 sampai jam 11 kemudian dilanjutkan di sesi yang kedua di jam 1 sampai di jam 3 sore. Ini adalah layanan drive-thru pertama di tahun ini dan teknisnya, para penukar sebelumnya sudah menculupkan jarinya kemudian diarahkan ke loket. Dan di belakang saya, ini adalah loket penukaran uangnya. Untuk penukar dibatasi kuotanya sekitar Rp. 3.800.000 yang dalam pecahan Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 2.000, dan sampai Rp. 1.000. Dan hari ini berjalan lancar karena dibantu oleh satuan dari BRIMOB, kemudian dari Dinas Perhubungan dan juga beberapa elemen yang lainnya tentunya dari kepolisian. Dan harapannya kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Dan untuk penukaran di layanan drive-thru berakhir di hari Minggu, tepatnya di tanggal 25 April 2022. Uang baru menjadi magnet tersendiri di hari raya lebaran. Tradisi memberi sangguh berisi uang baru sudah berlangsung sejak lama. Untuk melayani masyarakat yang akan menukarkan uang di tahun 2022 ini, Bank Indonesia memiliki program Serambi Rupiah Ramadhan 2022 yang merupakan jasa pelayanan penukaran uang yang terdiri dari kas keliling, layanan drive-thru, dan penukaran diperbankan dengan total 290 titik. Khusus untuk layanan drive-thru, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bandu Widiarto mengatakan, ini adalah yang pertama kalinya digelar. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat, mendapatkan uang baru secara aman, nyaman, dan tertib. Hari ini itu berarti sudah minggu ketiga ya, minggu ketiga kita memberikan layanan secara drive-thru. Jadi drive-thru itu merupakan paket komplek kalau saya katakan, dalam rangka untuk memberikan layanan penukaran kepada masyarakat. Untuk efisiensi dan efektivitas proses penukaran, maka penukaran uang untuk setiap pecahan disediakan dalam paket satu bundel yang berisi 100 lembar. Untuk pemerataan memang kita batasi maksimal 3.800.000 per penukaran. Cuaca yang cukup terik dengan antrian yang memanjang tidak menyurutkan niat para penukar untuk mendapatkan uang baru. Penukar uang baru tidak hanya dari dalam kota Surabaya, tetapi juga ada warga yang berasal dari luar kota Surabaya. Ini terlihat dari beberapa kode plat nomor kendaraan yang berasal dari luar kota Surabaya yang turut mengantri. Ingin tukar uang baru saja untuk nanti lebaran dibagi-bagi kepada konaan, saudara-saudara. Ya sedikit berbagi rejeki lah. Uang baru kan senang kalau anak-anak itu kecil gitu. Setiap tahun. Udah jadi tradisi sih harus uang baru, iya. Mau tukar uang? Iya. Ya kan membuat hari raya itu? Iya. 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 Kegiatan penukaran ini melayani seluruh masyarakat, baik yang menjadi nasabah maupun bukan nasabah bank. Dengan uang baru di tangan, semarak hari raya lebaran pun makin melengkapi kegembiraan di hari nanfitri ini. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Selain identik dengan tukar menukar uang baru, lebaran juga identik dengan beragam cemilan yang biasa disuguhkan untuk para kerabat atau tamu yang berkunjung. Pasar Wonokromo DTC Surabaya menjadi salah satu rekomendasi tempat berguruh cemilan khas lebaran. Salah yang cemilan kue kering, Pasar Wonokromo DTC juga menyuguhkan kenak-kenik kebutuhan lebaran lainnya. Selamat siang, Pemirsa. Ngomongin soal lebaran, nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin soal makanannya. Nah, kali ini saya berada di DTC, khususnya di Pasar Wonokromo, yang menjual berbagai macam makanan khas lebaran. Dan berikut, Liputannya. Jelang Idul Fitri 2022, kue khas lebaran mulai diburu. Salah satu tempat favorit warga Surabaya dan sekitarnya bahkan pelancong untuk membeli cemilan atau makanan khas lebaran yaitu Pasar Wonokromo DTC Surabaya. Aneka jenis kue khas lebaran mewarnai setiap kios yang ada di komplek Pasar Wonokromo DTC, dari kue nastar, kastengel, kacang mede, sampai makanan ringan lainnya. Tadi beli snek-snek, kayak kerupuk, rambak, terus belinjo, ya gitu-gitu. Biasanya kayak kue kering itu, jelas nastar harus ada. Terus kastengel, seperti itu. Belinjo, minti, kacang-kacang, itu biasanya seperti itu. Lengkapnya toko yang menjual aneka jenis makanan di Pasar Wonokromo DTC membuat para pembeli merasa senang, karena tersedia pilihan kue yang variatif, dari harga hingga rasa cemilan yang diinginkan. Selain pembeli, para penjual juga merasakan kebahagiaan bulan Ramadan tahun ini. Turunnya kasus COVID-19 dan masifnya geliat vaksinasi dari pemerintah berdampak pada peningkatan animo pengunjung, sehingga peningkatan omset penjualan pada tahun ini mencapai sekitar 50 hingga 60 persen. Ya, Alhamdulillah mulai tahun ini, kita mulai insya Allah, ekoperekonomian mulai bangkit, kita bisa berjualan dengan selainnya seperti sebelum ada pandemi. Memang kemarin di masa pandemi pertama dan yang kedua, kita mengalami penurunan yang hampir 50 persen, bahkan sampai 60 persen. Mendekati hari lebaran, lonjakan pengunjung Pasar Wonokromo DTC naik sekitar 50 persen dari hari biasanya. Pengunjung yang memadati Pasar Wonokromo DTC dapat mencari segala kebutuhan lebaran, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, dan pastinya jejanan khas lebaran. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Terima kasih, Bapak. Baik, itu merupakan deputan kita di Pasar DTC Wonokromo. Buat KC People yang ada di rumah, kalau kalian mau cari makanan khas lebaran, barang langsung aja ke Pasar Wonokromo dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol di kesehatan yang ketat. Memirsa, laporan eksplor wisata kuliner Surabaya tadi segaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda, Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv at unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa! KCTV, selamat menikmati